Intro Alhamdulillah, kuasa hukum berada'e Roni Talapesi siapkan bukti yang tak bisa disangkal oleh kubu atasan Berada'e, yakin, dibebaskan Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar para pemirsa tak ketinggalan update-an terbaru dari channel kami Kalau sudah, mari kita simak videonya Kuasa hukum dari kubu berada'e Roni Talapesi menghormati adanya penundaan jadual sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Dengan korban Brigadir Nofriansai Yosua Huta Barat Alias Brigadir J Yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hal tersebut dinilai bermanfaat bagi pihaknya Senin, mungkin kami baru kami akan terima penetapannya Jelas Roni kepada wartawan dikutip pada Minggu 13 November 2022 Menurut Roni, tim kuasa hukum berada'e dapat mempelajari berkas lebih dalam lagi Selama tenggang waktu penundaan sidang hingga sepekan ke depan Kita hormati dan menghargai penundaan sidang Dengan begitu kita lebih banyak waktu untuk persiapan pembelaan Kami lebih punya waktu untuk pelajari berkas dan persiapan sidang berikutnya Sambung penjelasan Roni Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menunda sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J Serta dugaan abstraction of justice terhadap para terdakwa yakni Ferdi Sambo Selama sepekan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Ahdi menegaskan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk evaluasi Sebab banyak persidangan lain yang menarik perhatian publik Dan ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jadi saya tegaskan lagi Penundaan ini adalah untuk evaluasi karena banyak persidangan lain juga di wilayah Jakarta Selatan Ungkap Syarif kepada wartawan Dikutip pada Minggu 13 November 2022 Menurut Syarif, pihaknya akan menggelar rapat bersama Ketua PN Jaxel pada 14 November 2022 Untuk membahas evaluasi proses persidangan dan pengamanan selama sidang berlangsung Mantan Kasublik Pidana Khusus pada Jampitsus Kejaksaan Agung ini menambahkan Sidang terdakwa Ferdi Sambo yang semula akan digelar pada 14 November 2022 Diundur hingga 21 November 2022 Dalam kesaksian sebelum ajudan Ferdi Sambo Azen Romer juga sempat mengaku bahwa menyaksikan kondisi jenazah Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat secara langsung Usai tewas tertembak di Komplek Polri Durantiga, Jakarta Selatan Pada Jumat 8 Juli 2022 Posisi jasad Brigadir J menurut kesaksian Romer pada saat itu dalam kondisi terlengkup Dekat tangga ruang tengah lantai 1 Sejumlah properti yang menempel pada tubuh korban seperti alas kaki dan masker dicecar Hakim merujuk pada keterangan sopir ambulans Brigadir J tampak mengenakan masker Saya tidak melihat yang mulia Jawab Azen Romer Azen Romer juga mengaku tidak melihat kuat ma'ruf Briefkari Kirizal Wibowo Richard Eliezer Pulihang Lumio alias Beradae Pegang senjata Demikian sama halnya dengan atasannya EKS Verdi Sambo Sementara itu pada awalnya Azen Romer tak mengetahui bahwa Putri Chandrawati berada di dalam kamar Azen mengaku hanya mendengar tangisan diduga Putri Chandrawati Menurut saya Nangis biasa Saya dengar sampai depan pintu Kamar di lantai 1 Tandas ungkapan Azen Romer Nah setelah mendengar pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian Tulis di kolom komentar Dan nantikan updatean video kami selanjutnya